Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kalau ada teman-teman dari Ini tuh ya bulan lama juga namanya Mantan Bukan mantannya mantan X gitu loh Mantan ini manusia panutan Saya bilang lebih waduk lagi Kenapa? Karena Jangan sampai sebutan-sebutan seperti Mantan atau manusia panutan Atau ustaz Atau apalah yang berhubungan dengan Sebuah derajat akan Menghanyutkan kita untuk menjadi merasa lebih baik Dari orang lain Nah ini yang saya ceritakan disini adalah Apa yang saya alamin Apa yang saya lakukan selama ini dan saya tidak Tambah-tambahkan karena yang saya ceritakan Kalau tidak saya lakukan nah ini akan menjadi Bumerang untuk saya Mempertanggungjawabkannya di akhirat Nah jadi yang saya ceritakan ini Insya Allah adalah memang pengalaman Saya alamin terus Dan memang saya lakukan Dan insya Allah tolong doakan saya istiqomah Dengan apa yang saya lakukan sampai sekarang Poinnya 2016 Saya kena serangan diantung 2017 Saya pasang ring jantung 2017 Saya baru mulai belajar ngaji 2017 Saya mencoba untuk mencoba lebih dekat lagi sama Allah Azzawazallah 2017 Saya mencoba untuk mempelajari semuanya Berteman dengan orang yang memang Sepaham Sepaham Sepisi dan sebagainya Terus saya mulai menjauhi Apa yang Ya yang dulu-dulu lah Sampai Terjadi bullying Terjadi Sesuatu yang tidak mengenakan Buat saya Termasuk teman dekat saya sendiri Jauh sama saya Tapi Saya mencoba untuk tetap kekeh Untuk tetap teguh Bagaimana Apa yang Allah larang Yaudah saya jalanin aja gitu Dan Masya Allah Tabarokallah Alhamdulillah Dengan saya mencoba untuk mempertahankan Itu Alhamdulillah Semuanya berbalik Benar Berbalik Mungkin bukan 180 360 gajat Teman-teman saya berubah Kelakuan saya berubah Dan sebagainya Dari mana itu terjadi Saya mencoba untuk memaksakan diri Beribadah Untuk lebih baik lagi Belajar Al-Quran Saya 2017 Itu baru belajar Al-Quran lagi Terus 2017 juga Saya mencoba untuk meninggalkan Teman-teman yang Bukan teman-teman ya Lingkungan-lingkungan Yang menurut saya Tidak sesuai dengan Apa yang sedang saya tekuni Nah ini pelan-pelan Step by step Akhirnya Saya mendapatkan sesuatu yang Masya Allah Saya di luar dugaan saya Kok bisa ya Kok bisa ya Sampai saya amazing sendiri 2018 Masya Allah Tabarokallah Alhamdulillah Rabilalamin Saya diajak umroh Pertama kali saya umroh Pertama kali saya umroh Saya mikir gitu loh Dulu kayaknya Waktu gue lagi banyak duit Kepikiran juga enggak Yang namanya umroh Kok ini lagi pada saat miskin Gataan dalam miskin apa nih Ya duniawi Benar Saya enggak punya uang Saya enggak ada kerjaan lagi Malah Allah Memberikan saya Pintunya yang besar Dengan izinnya Saya dipersilakan Untuk ke Kaabah Untuk melihat Bagaimana makam Rasulullah Untuk melihat Merasakan bagaimana Orang-orang yang bercerita Tentang Nabawi seperti apa Mekah Haram Seperti apa Aduh Ya Allah Ya Allah Masya Allah Ini kenikmatan yang luar biasa Sekali Nah itu Akhirnya sampai dengan Tahun 2019 Tahun 2020 Saya diajak umroh lagi Tiap tahun saya berangkat umroh Padahal kerjaan Enggak ada Duit enggak ada Sampai saya mau pulang Eh mau berangkat itu Saya nangis-nangis sama istri saya Karena saya enggak bisa Tinggalin uang Masya Allah Alhamdulillah Jadi apa yang saya tinggalkan Apa yang saya lakukan ini Allah ternyata dengar Dan ini mungkin Buat teman-teman Semuanya Semua ya Saya sendiri Jangankan orang lain Saya sendiri enggak percaya Kok bisa begitu 2019 Saya tinggalkan Yang namanya riba 2019 Saya jual rumah saya Saya jual mobil saya Saya tinggal ngontrak Bersama keluarga saya Miskin papa enggak? Ya Enggak punya apa Belang Udi bilang Enggak punya apa Ya enggak juga sih Makan masih ada segala-galanya Tapi Masya Allah Dengan keikhlasan Dari keluarga saya Dengan Kekonaahan Dari Ya saya mencoba untuk konaah Keluarga saya juga mencoba Untuk konaah Untuk menerima semua ketetapan Allah Untuk mencoba Menikmati Apa yang Saya rasakan Masya Allah Alhamdulillah Lebih lega Lebih ikhlas Lebih nyaman Dan lebih nikmat Tentunya Jadi 2019 Saya tersinggalkan Dunia ribawi Keluar dari zona kenyamanan Alhamdulillah Masya Allah Akhirnya Saya bisa menikmati Makin kemarin Makin Makanya saya bilang Tolong doakan saya isi koma ya Karena isi koma ini berat Karena cobaan itu datang Sampai detik ini Sampai berita ini keluar Atau Tayangan ini keluar Cobaan itu terus ada Karena Allah tidak akan Melepaskan Ujian Ujian itu apa? Ujian tanda bahwa Allah itu sayang Ujian itu adalah Untuk memedekatkan kita Kepada ilahi Nah Tergantung kita Menyikapinya Seperti apa Kadang kita Ya jujur saja Apalagi saya manusia juga Biasa Kita bukan nabi Jadi ya Bagaimana Untuk menghindari Futur Menghindari Bagaimana ketika kita Jatuh Ketika kita tidak lagi Melupakan Kebiasaan-kebiasaan kita Untuk dekat sama Allah Ya saya coba Untuk semaksimal mungkin Bagaimana Saya Mencoba Meng-create Diri saya Hati saya Satu cinta sama masjid Kedua ya Bagaimana bersahabat Dengan Al-Quran Yang ketiga Bagaimana saya Mencintai keluarga Karena mereka yang Akan merawat Kuburan saya Merawat Untuk bisa lebih dekat Tetap terus Dan ingat kepada saya Bahwa saya adalah Bapaknya anak-anak Istri dari Eh suami Daripada istri saya Kayak seperti itu Alhamdulillah Perjalanan ini Gak serasa Sudah hampir 5 tahun 2017 Sampai sekarang 18, 19, 20 Ya hampir 5 tahun Saya perjalannya itu Dan menghabit Sampai akhirnya Subuh Sampai syuruk Saya tidak pernah keluar Dari masjid Subuh Maghrib sampai isa Saya juga tidak keluar Dari masjid Dan karena itu Everyday Akhirnya menjadi habit Akhirnya menjadi sebuah Kebiasaan Yang menurut saya Kok Saya sendiri amazing Saya sendiri sama Bukannya saya Menjadi bangga Bukan Saya sendiri gak Gak percaya Kok bisa ya Gue seperti ini Dulu kan goro-goro Kepikiran Kita itikap di masjid Kita Kita melampauk Apa kajian dimana Saya kejar Ada kajian disini Sampai jumatan Pengen jumatan disana Wah saya kejar Jam Katakan Dua jam lagi Padahal gitu Kita sampai masjid itu Ada satu jam lebih lagi Baru azan untuk jumatan Saya bisa disitu Kalau dulu Kalau dulu Nunggu azan dulu Nunggu azan baru deh Kita ke masjid Ini teman-teman Apa yang saya ceritakan tadi adalah Yang saya jalanin Saya mencoba untuk membaca Kur'an Setiap hari Saya mencoba untuk Ruatib Setiap hari Saya mencoba untuk Saum Dari mulai Senin Kamis Terus juga Ayomelbet Shawal Dan sebagainya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Puasa-puasa itu Saya jalanin Poinnya Saya bilang Saya mencoba untuk Menyiksa diri saya Kenapa menyiksa sih Kan itu kan baik Orang lain terserah menilai Saya mencoba untuk Menyiksa diri saya Kenapa Dulu saya gak pernah Melakukan hal itu Sebuah siksaan gak Siksaan banget Karena saya paksain diri saya Untuk sahum Untuk itikaf di masjid Untuk membaca Al-Quran Untuk Lebih dekat lagi Dengan kematian Untuk sesuatu yang Diluar Yang biasa saya lakukan Seperti dulu Saya leser Tato-tato saya semua Ini warnanya udah pudar Saya leser semua Ini kan membutuhkan Sebuah Satu Niatan yang Yang gak gampang Saya keluar dari zona Kenyamanan aja ya Saya ngontrak rumah Saya jual rumah saya Saya jual ini Saya semua segala namanya Saya gak punya apa-apa Itu juga kan sebuah Katakan Bukan perjuangan yang Gampang Semuanya berat Tapi insya Dengan apa yang saya lakukan ini Saya gak Berharap orang Mengikuti apa yang saya lakukan Saya gak berharap banyak Untuk orang tiba-tiba bisa Apa Melihat saya Terus memberikan tepuk tangan Apriasi dan sebagainya Saya gak berharap Kalau memang apa yang saya lakukan Menjadi ibroh Menjadi giroh dia Silahkan Kalau dia merasa Terganggu Dengan saya Saya juga gak peduli Karena apa Karena saya sudah tidak berharap Sebenarnya manusia Satu Saya sudah tidak mau lagi Selain berharap sama manusia Saya tidak mau lagi Baper sama manusia Dua hal itu Saya serah kepada Allah Saya bapernya sama Allah Saya berharap sama Allah Sama istri pun Saya mungkin gak berharap Ma tolong masakin air Sampai rumah belum dimasakin Yaudah Memang di iznillah Allah belum Jadi saya nunggu dulu Gitu loh Ada apa itu Kita ambil semuanya yang positif Mungkin dia sibuk Mungkin dia lagi ngurusin ini Yang mencoba Baik sama manusia Maupun sama Allah Saya gak mau lagi Berperasa buruk-buruk Ada 99 kali Alasan Kita harus Ber Berperasa apa ya Terus mencoba Jangan susu Jadi mudah-mudahan Apa yang saya lakukan selama ini Untuk saya pribadi Saya tidak pernah merasa Lebih baik dari orang lain Tapi saya mencoba Untuk lebih baik dari saya yang di Itu aja Itu aja